Sama-sama bisa dilipat, kira-kira bagusan yang mana ya? Halo Sobat Gadget, nah kali ini kita bakal komparasi HP lipat dari 2 brand terkenal di Indonesia yaitu Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan pesaing barunya yaitu Oppo Fine & Two Clips kira-kira lebih menarik yang mana ya? Oke sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat kalian semua like, komen, share, dan subscribe channelnya Planet Gadget agar kalian tidak ketinggalan seputaran gadget dari kami. Let's go! Ponsel lipat Oppo Fine & Two Clips ini sudah hadir di Indonesia. Tentunya ponsel ini akan bertarung dengan merek HP yang bisa kita bilang lebih senior untuk urusan lipat-melipat. Ya, ia adalah Samsung Galaxy Z Flip 4. Nah, segedari informasi ini buat kalian semua, untuk Samsung Galaxy Z Flip 4 ini sudah diumumkan secara global pada tanggal 25 Agustus 2022. Sedangkan Oppo Fine & Two Clips ini sudah diumumkan secara global pada tanggal 15 Desember 2022. Sekilas memiliki bentuk yang mirip ya. Yang pertama untuk di bagian desain Oppo Fine & Two Clips mengusung layar lipat berukuran 6,8 inci beresolusi Full HD+, dengan model AMOLED, dan refresh rate 120Hz. Di bagian punggung layar sekunder atau bisa juga disebut dengan cover screen yang berukuran 3,26 inci dengan orientasi vertikal atau portrait. Nah, layar ini berfungsi sebagai shortcut untuk mengakses cepat notifikasi dan informasi lainnya. Nah, ponsel ini juga sudah mengatongi sertifikat TUV Rheinland untuk menahan 400 kali proses lipat buka. Angka itu setara dengan membuka dan menutup 100 kali per hari selama 10 tahun menurut klaim Oppo. Wow! Sementara itu, Galaxy Satellite 4 hadir dengan layar utama berukuran 6,7 inci berjenis AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Layar sekundernya itu jauh lebih kecil, yakni 1,9 inci dengan orientasi horizontal atau landscape. Menurut klaim Samsung, Galaxy Satellite 4 tahan proses lipat buka sampai 200 ribu kali. Asumsinya, pengguna bisa melakukan proses lipat buka sebanyak 100 kali per hari selama 5 tahun. Kedua, spesifikasi. Chipset Oppo Find and To Flip menggunakan chipset Mediatek Dimensity 9000 Plus atau 4nm 3,2 GHz. Dengan dibekali RAM 8GB, dengan penyimpanan media 256GB, dengan penyimpanan segitu udah cukup lah ya. Dan untuk Samsung Galaxy Satellite 4, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, untuk RAM-nya sendiri berukuran 8GB dengan beragam pilihan memori, yaitu 128GB, 256GB, 512GB. Nah, beda memori sudah pasti beda harga ya, jadi bisa menyesuaikan dengan budget kalian nih. Baterai Oppo Find and To Flip sedikit lebih besar, yakni 4300mAh, dengan pengisian daya cepat 44W. Nah, di sisi lain, Samsung Galaxy Satellite 4 cuma menggunakan baterai 3700mAh, dengan pengisian daya cepat 25W. Untuk di bagian kamera, Oppo Find and To Flip mengandalkan kamera utama 50MP, yang ditemani dengan kamera 8MP ultrawide. Kamera depannya mengandalkan sensor beresolusi 32MP, f2.4. Sementara itu, kamera utama Galaxy Satellite 4 cuma mentok di 12MP, ditemani kamera 12MP ultrawide. Kamera depannya juga pakai resolusi lebih kecil 10MP, f2.4. Untuk harga keduanya tidak terlalu beda jauh. Untuk Oppo Find and To Flip di RAM 8, 256GB, seharga Rp 14.999.000. Sedangkan harga Samsung Galaxy Satellite 4 di RAM 8, 512GB, di harga Rp 14.499.000. Nah, untuk kalian semua lebih suka yang mana nih? Samsung atau Oppo? Komen di bawah ya. Nah, sekian informasi dari aku. Jangan lupa buat kalian semua like, komen, share, and subscribe channelnya Planet Gadget, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputaran gadget dari kami. Nah, jika kalian ingin beli gadget, bisa langsung cek toko kami ya. See you di next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.